Nama panggung Nama panggung Nama panggung, oke Nama panggung Orang-orang bukan adiknya Tapi kepada supirnya Tetepnya matanya kesini nih Pengen banget gue isengin soal Welcome back Di Soundcore Podcast Soundcore Podcast Akhirnya ketemu lagi Di harinya Soundcore Podcast Beredang DUD Hari ini kayak biasa nih Kalau weekend Kalau kalian ada di depan layar kaca Kita akan menyaksikan Soundcore Podcast Tapi kalau nontonnya Nusantara TV Pastinya ya Nah hari ini bareng Balik lagi bareng gue Cakri Miller Kita akan ngobrol bareng Musisi Dangdut Tanah Air Yang ada yang baru Ada yang udah populer Tapi ini siapa nih Tamu kita hari ini Ada duo yang Uh kece deh Pasti hari weekendnya Pasti langsung cerah ceria manja Karena ada Besti Ada Besti aku disini Yes Ada Vika dan ada Rachel Apa kabar Ya ampun Cantik-cantik sekali Jadi ngangkat gak Cakri Miller hari ini Disamping mereka Enggak ya Pasti dong Disini Tapi disini yang nonton Oke Ini Besti Karena emang kalian Besti BFF banget Atau gimana nih Sampai akhirnya Vika Dan Rachel Ini bisa bergabung menjadi satu Nah yuk Sweet dulu apa gimana nih Nih Mata-mata saya Ya jadi kalau Nama Besti Memang itu diambil dari kata Kita berdua Itu Best Yang artinya kita akan memberikan yang terbaik Oh Best Dan diwakili oleh kata I Huruf I dan E Itu memakili Vika dan Rachel juga Oh Jadi kita digabung menjadi Besti Dan istilah kata Besti Apakah kita Besti atau tidak Pasti dong Besti Pasti Rachel Besti Soalnya yang ini agak Besti kamu yang ini agak Gengges kayaknya ya Gengges Alas sugar Sugar-as banget gitu Oke tapi Dangdut ini menjadi Di pilihan kalian Karena memang Nyanyi Dangdut sudah lama Gitu Atau Besti ini baru-baru aja ya Sebenernya ya 2024 Awal gitu ya Baru launching kemarin Tanggal 28 September Oke selamat Thank you banget Chakri 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 Nanti nambahin satu lagi deh Biar kita Besti ya Oh iya Besti Chakri Tapi 2024 ini kan single Bukan hanya single Bukan single baru Tapi Bestinya sendiri Baru Baru bener-bener terbentuknya Di awal 2024 Tapi sebelumnya Perjalanan kalian di musik Entah Vika ataupun Rachel Emang udah di Dangdut atau Atau gimana Atau di musik Tapi Genre yang lain atau gimana Dimulai dari Vika dulu ya Kalau Vika itu dari Model Nah akhirnya ketemulah Sama manager Dan kita punya Kesepakatan Kayak bikin Musik Dangdut Ketemulah Akhirnya Rachel Tapi kalau Rachel sama Dari model juga Atau Aku emang Basicnya penyanyi Tapi Penyanyi di Sebuah Apa ya Sebuah Platform Oh oke Dan basicnya Bukan Sebenarnya bukan Penyanyi dangdut Cuman bisa Nyanyi dangdut Tapi ya Di switch Jadi bisa jadi dangdut Iya betul Semuanya bisa Tapi berarti awalnya Pop Atau gimana Yang nyanyi Di platform itu Iya Mix sih Campur aja Bisa di daduannya gitu ya Tapi emang Emang gak bisa bohong juga sih Platform medsos Medsos sekarang juga Memang jadi Tempat banyak Musisi-musisi Baru Justru keren-keren Best-best Iya kan Munculnya malah dari situ Gitu Nah berarti Rachel salah satunya ya Yang ketemu ya Nah berarti sebenarnya kan gak besti nih Iya kan Terus tiba-tiba jadi besti Oh iya Apa ternyata Nah itulah Kodol Allah Kodol Allah Kodol Allah Kodol Allah Baru kamu Keluar dari Mutfi Kacu Iya kan Itu beneran Beneran Akhirnya Akhirnya Ternyata nih Klop nih Bacaan Bacaan dari Label Atau bacaan dari Manager nih Pinter nih Membacanya nih Ternyata nih Dua Orang ini Bisa dia jadiin besti Atau Sebenernya Uh beda banget Fika sama Rachel Ya paling bedanya cuman kayak Jujur ya Jangan peres sekarang Kita jalan pikirannya ya Sama-sama dewasa Oh Dewasa Dewasa ya Cara berpikirnya sama Cara berpikirnya sama Visi dan tujuannya sama Oke tapi tindak tanduknya enggak ya Yang ini lebih kalem Yang ini Sangat terlihat jelas Lebih bingung ya Lebih membingungkan gitu ya Membangunkan 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 Itu kan dari Mungkin dari kepribadian Atau keseharian kalian Yang akhirnya bisa digabung Jadi satu Jadi besti Tapi kalau dari Sisi nyanyi sendiri Karena kan Sebenernya Vika model ya Berarti enggak ada Sebelumnya Sebelumnya belum pernah Merasakan Nyanyi Atau Ada di industri musik Atau Kalau untuk nyanyi Sebenernya sih memang Hobi nyanyi Waktu kuliah Juga pernah ikut nyanyi juga Oke Pensi-pensi gitu Yaudah dicoba lah Sekarang Bernyanyi Nyanyi yang lebih serius Lebih serius ke Dangdut Oke tapi dangdut Nah Dangdut Ini kan Yang ini dangdutnya Maksudnya gak terlalu Serius ke dangdut Sementara Rachel pun juga Sebenernya mix Antara bisa dangdut Bisa pop Sulit gak Ngegabungin yang Musiknya nih Karena ini kan Harus lebih profesional kan Tapi kalau kepribadian ya Sudahlah ya Terserah nih kan Nah itu kalau dari musiknya gimana Menggabungkan Vika dan Rachel Susah gak? Sejauh ini sih Enggak sih Oke-oke aja Dalam artinya maksudnya Kita saling support Dari teknik Bernyanyinya Vokal Atau kayak gitu-gitu Ada gak sih Pembagian suara Atau apalah gitu Ada gak sih kayak gitu juga Kita kan sebelum Rilis ini pun Kita juga udah Apa namanya Vokal Coach juga Kita ambil suara kita juga Untuk nyatuin suara kita tuh gimana Jadi panjang lah perjalanan Tapi kalau Yang denger Yang atau baru Mau kenalan sama Bestie Begitu denger Bestie Kalian tuh ngarepinnya Bestie yang Bestie yang Yang didengerin ini nih Duo dangdut ini tuh kayak apa? Perbedaan dari Bestie-Bestie lainnya Dari Bestie-Bestie lainnya Ya biasanya perbedaannya Sebenernya sih sama Perbedaannya kayak kita Kita dua orang yang berbeda nih Sifatnya Kayak misalkan Kalau Rachel emang Anaknya agak pendiem Kalau aku memang diem banget Ia banget kamu Iya Aku emang gak bisa diem Abis menang bulu batu Tapi akhirnya Kita mencoba Menyatukan Misi-misi Wah kita Satu tujuan nih Oke Dan kita memang Tipe kalau yang Pekerja keras juga Jadi ya kenapa gak kita bikin Suatu proyek yang bisa Menghasilkan uang Oke Oke Dan di musik gitu ya Di musik ya Tapi Bestie musik dangdutnya Yang kayak gimana? Musik di mana kan Berlalu banyak banget nih Banyak Ini Tipe Dangdut yang kayak gimana? Lebih ke remix Oh Berarti harus joget terus tuh ya Dara-dara Iya Sesuai dengan Gara-gara ada dia ya Beda hal Kalau karakternya Misalnya bukan kayak Vika Mungkin ntar deh dipertimbangkan lagi nih Sama label Bakalan kayak gimana Tapi Ini kan Baru single pertama ya Oh single pertamanya Apa single pertamanya Judulnya? Sim Sim Salabim Jadi apa Prok Prok Nah Sim Salabim Ini kan Kalau kita denger kan Joget ya Dan Apa namanya Dangdut yang ngajak remix Yang pasti Remix sih kecenderungannya Pasti ngajak goyang sih ya Gitu Rame gitu kan musiknya Nextnya nih nanti nih Kalau ada single berikutnya Bakalan tetep Yang happy-happy Yang Yang liriknya lucu-lucu nyeleneh Atau bisa aja Lebih Menyentuh kolbu Bisa aja gitu gak? Nah gimana tuh? Kayaknya lebih kayak Saat ini aja Kalau yang lucu-lucu Dan kayak Bisa buat joget-joget Oke Dan bisa juga di platform kayak Tok-tok Boleh sih sebut sih? Boleh Boleh Dipake lah di TikTok Buat joget Oh oke Emang Promonya emang paling cepet disitu Kayak gitu ya Saringnya jaman sekarang Jaman sekarang Oke kalau gitu Kita akan lebih ngebahas lagi Kita kupas Sim Salabim ini bisa jadi apa Prok-prok-prok Apa kalau dinyanyi ini Berubah nih berdua nih Nanti kita akan lanjut lagi Ngobrolnya di segmen berikutnya So stay tune di Soundcore Podcast Sim Salabim Cinta Aku itu apa adanya Yang penting dirimu setia Aku juga akan setia Sim Salabim Cinta Tapi cinta perlu biaya Tak usah perlu kaya-kaya Tapi bisa ke Amerika Sim Salabim Jadi apa prok-prok-prok Oh masih-masih Wujudnya masih Vika Dan masih Rejo Besti Karena kalau berubah Aku kaget nanti Jadi apa emang berubah kak? Jadi apa ya? Jadi ke Amerika Oh jadi gitu Itu pelajaran Jadi cinta itu apa adanya Aku sih sebenernya anaknya apa adanya Gitu ya Gak usah kaya-kaya Yang penting bisa ke Amerika Ya Catat itu ya Penting itu ya Ya kaya banget Ini Sim Salabim Sebenernya itu tadi Balik lagi Aku beneran lebih mau nanya Lebih detail Soal apa sih sebenernya Besti Sim Salabim tuh Tentang sebenernya Cewek yang bucin Tapi ternyata Cowoknya itu tidak kaya Dan tidak Dan tidak ganteng juga Gitu loh Karena ujung-ujung dari Apa yang dibucinin Kalau gitu Cin? Karena dapet PHP gitu Kalau istilah sekarang itu Kayak ghosting gitu Oh gitu Di ghosting sama cowoknya Gitu Jadi ternyata dia tidak Tampan dan tidak kaya Karena di ending lagunya Ada kerumah janda Aduh mati Akhirnya gak ke Amerika Tapi kerumah janda Tapi kalau rumah jandanya Di Amerika tetap mau ikut gak? Tapi jandanya siapa? Kita kan kita menduk perawan Oh iya iya Melenceng nih Jadinya melenceng dikit nih Oh jadi sebenernya Sim Salabim Ya urusannya hati-hati Soal hati lagi gitu ya Bucin Dibohongin Jadi bohongnya itu Jadinya itu bentuk dari Sim Salabim Dari si laki yang Udah gak ganteng Gak kaya pula ya Ya ampun Ini Dalam proses kreatifnya Rachel sama Vika ikut andil gak? Untuk pembuatan Ya dari mungkin Entah lirik Liriknya kan nyeleneh nih ya Lucu-lucu ya gitu ya Kok aku langsung berpikiran nih Banyak juga nih Dari otaknya desa gitu Keluar lirik-liriknya Atau apalah dari hal Dari hal proses produksi Sim Salabim ini Ada gak andil kalian? Kalau dari lirik lagu Aku kayak lebih banyak Mendesah Oh gitu Oke Atlet mendesahnya Banyak dari dia ya Oke Mendesah Kalau dari Rachel Mungkin ada gak apa gitu Ada ide Atau ya mungkin Masing-masing lah dari kalian sih Sebenernya Ada gak sih? Kalau aku sih Lebih Ide sih gak Cuman ngikut aja pak Dia lebih kayak Melayu sih Kayak nyari nada-nada Lebih improve-nya sih dia Oh oke Karena kan Ini Nyanyinya kan juga Dua suara yang berbeda ya Tapi kalau dari nyanyi Jenis suara kalian Mirip Atau sebenernya Berbeda Berbeda dunia juga Berbeda dunia Jauh Berbeda dunia Beda juga sebenernya Karakter vokalnya Gak juga sih Berbeda Cuman gak terlalu jauh Masih Kalau digabungkan Masih ada Masih enak gitu Didengar Oh oke Jadi justru ada Kedengeran harmonisasinya Perbedaan antara Oh ini suaranya Vika nih Ini suaranya Rachel nih Oke gitu ya Jadi yang denger tuh Tau Oh ini suara sih Ini Iya Nyiri Nyiriin kan Karena kalau dari Dari ngeliat langsung aja Udah keciri Tetepnya matanya kesini nih Pengen banget gue isengin Tadi kan Soal Apa namanya Proses kreatif Dari Simsalabim Berapa lama sebenernya Tergolong cepat gak Atau lama Proses pembuatan Simsalabimnya Iya Udah setahun lebih ya Setahun lebih Soalnya kan dari Dari kalian aja kan Terbentuknya Bener resmi Terbentuknya kan Awal 2024 kan ya Berarti kan cuman beberapa bulan Sampai single Pertama Luncur kan Nah itu tuh Lama dan Gimana sih Ya Mau Rachel atau aku niche? Rachel Rachel Istirahat dulu ya Istirahat dulu Koinnya dicabut dulu Sebenernya lagu Simsalabim Cinta itu Awalnya Sebelum kita nyanyiin Ada Ada yang nyanyiin Cuman Cover Kita recycle lagi Dengan musik yang berbeda Alancement berbeda Oke Jadi sebelumnya Sebenernya bukan remix Cuman dibawain besi Jadi berubah Arancementnya jadi remix Kayak gini Tapi mungkin Sebelumnya agak Dangdutnya tuh agak Terlalu dangdut banget Gak remix Original Original gitu ya Oh oke Tapi berarti harapannya Lebih Biar lebih ngajak joget Dengar ini Berarti versi yang ini Simsalabim ada cintanya ya Simsalabim cinta gitu ya Oh ada cintanya Kayaknya koinnya tadi udah gue cabut Kenapa Bicanda cinta Bicanda cinta Soalnya Kan ini juga udah ada Music videonya kan ya Music videonya Ceritain dong musik videonya nih Ada visi-misinya juga gak sih JVC misi Proses produksinya gimana Itu kan sebenernya tergolong Simple ya Cuman Apa nih yang pengen Pengen kalian Kasih ke pendengar Bestie Kalau udah nonton Simsalabim cinta nih Music videonya Simsalabim cinta Jangan sampe gue nyanyi Udah ini MV nya ya Kalau MV nya itu kan memang Simple Dan mereka lebih kayak Ke close wajah kita Untuk memperkenalkan ke Dunia musik Inilah wajah Bestie Oh Jadi lebih fokus ke wajah kita Dan Bentuk kita tuh seperti apa Wajah kita Jadi lebih ke Ya itu aja Wajah aja Memperkenalkannya Para pecinta musik Indonesia Sama joget-joget goyang Goyang Bestie itu tadi ya Gimana-gimana tadi Kalau goyang Bestie Simsalabim cinta Aku itu apa adanya Yang penting dirimu setia Gitu Aku ini Ada apanya ya Jadi Paket untuk Bestie Untuk di Simsalabim Cinta itu Gak lepas juga Dari goyang Bestie itu tadi ya Karena Kalau misalnya Mengenal Bestie Atau mengenal Duo Bestie ini Apa yang Paling Apa ya Paling Membedakan Atau gak Yang jadi ciri Yang jadi identitas Gitu Oh Bestie yang ini Gitu Apa tuh Dari Bestie kita Iya Maksudnya dari lagunya Dari lagu Dan juga dari Dari kalian gitu Kalau dari lagu Simsalabimnya itu Ending-endingnya Ada pergi ke Amerika Oh Oke Ada Amerika Dari lirik ya Dari lirik Terus Apalagi cu Kalau untuk Bestie nya So pasti So pasti Karena kita memang Bestie Bukan dalam Suatu projek ini Tapi keluar projek juga Kayak setiap Apa Hari-harian kita juga Seri juga kita bikin konten juga Tentang Bestie Oh gitu Konten Soal persahabatan Persahabatan Apa aja yang lucu-lucu Yang lucu-lucu Oh oke 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 FVP Pokoknya yang paling Semakin ngeliatin Kalau emang Ini Bestie nya luar dalem ya Gitu Gak cuman Gak cuman Di projek ini aja Tapi juga emang Kesehariannya Lama-lama emang Jadi Bestie Terima kasih gak sih Kak Udah dipertemukan Antara Rachel dan Dan Vika Terima kasih Oh Dengan say thanks loh Tapi ini juga Ya di Di label Ya dari label juga kan ya Yang akhirnya mempertemukan kalian Berdua gitu ya Yes Betul Oke oke Nah balik lagi ke proses Pembuatan music videonya Itu lama gak sih Meskipun sesimpel itu Soalnya ganti baju Banyak juga ya Lumayan loh Cuman dua piece aja Itu cuman dua piece ya Cuman di warna Backgroundnya aja Ada black and white Oke itu berarti Pengambilannya hanya Di studio gitu aja ya Gak nyampe dua minggu ya Untuk proses Proses pembuatan video klip Kelouncingnya Gak begitu lama Oke oke Karena kita kejar juga Untuk ini ya Pilkada Promo ya bun Iya dong Biar bisa menghiasi Panggung-panggung Kalau ada pilkada-pilkada Undang besti ya Ingat tuh Besti ya Duta persahabatan ya Bisa tuh Bisa tuh jadi tagline Besti Duta persahabatan Duta persahabatan Oh oke Tapi sejauh ini Belum setahun Udah ngerasa Enjoy gak sih sama Musik dangdut Kalian Vika Gak ah Rachel dulu Biar istirahat dulu Enjoy Karena emang aku basicnya di musik Jadi ya So far enjoy aja Oke Tapi kan tadi kan Rachel sempat bilang Di awalnya sebenernya Di platform itu Nyanyinya Bisa pop Bisa ke dangdut Nah saat sekarang Nah saat sekarang Udah lebih profesional Ke dangdut Gimana Udah kerasan di dangdut Udah betah Udah terlalu profesional juga Bagusan dia dangdutnya Gimana Udah ngerasa Oke this is it Dangdut nih kayaknya nih Atau gimana Iya Udah lebih seperti itu Iya Terus tadi bilang Jadi kayak Wah Kok om bisa nyanyi dangdut sih Karena mereka kan Taunya kan aku nyanyinya pop Tiba-tiba aku keluarin single Nyanyinya dangdut Jadi pada Oh bisa ya gitu Tapi tanggapannya gimana Lebih cenderung positif Atau udah lu balik lagi ke pop aja deh Mereka ya Support aja Setelah ngedenger Oh ternyata Iya Oke juga nih Pas nyanyiin dangdut gitu Iya bener Oke tapi Ada hal yang Sulit gak sih Buat kalian berdua Mengingat ini kan juga Debut ya Debut di dangdut Dan duo Kepalanya beda nih Dua nih Dangdut itu kan Kita gak bisa nganggepnya Lebih mudah dari pop juga gitu Nah buat kalian sendiri gimana Ngeliat musik dangdut Ngebawain dangdut gitu Kesulitan kita Masuk ke dangdut ini Ya mungkin pertama Karena orang-orang itu Belum tau nih Kita di dunia musik Vika sama Rachel Belum ada nama Nah karena kita baru debut Pasti kita harus jor-jor terus Promosi Promosi Oke Kesulitannya untuk mengenalkan kepada Para pecinta musik Indonesia Kalau ada bestie disini Ada bestie disini Ada bestie di Nusantara TV Sankar Podcast Tapi kalau dari Apa Bernyanyinya sendiri Vocalizingnya sendiri gak terlalu berat Karena lagu Simsalabim sebenernya gak begitu Kayak ngobrol ya sih Kayak ngobrol aja sih sebenernya Gak butuh teknik bun Kalau kata manajer susah jangan pake teknik Iya mungkin Kemarin nyanyinya terlalu pake teknik Karena nyanyi pop kan Belum tentu bisa dangdut Iya bener Dan belum tentu dangdut bisa ke pop gitu loh Jadi sebenernya yang overthinking desa Lebih banyak overthinkingnya ya Tapi ya so far so good kok Oke Biar makin good lagi Di segmen berikutnya kita akan Bermain-main bersama bestie So Tahan dulu bu Tahan bu Di segmen berikutnya tetap di Soundcore Podcast Balik lagi masih di Soundcore Podcast Masih bersama bestie aku Hola Pengen Simsalabim cinta bukan Katanya bestie tapi kayak gitu kelakuannya Gini biar kita makin akrab ya bestie Kalau bestie tuh biasanya kan Kalau gak hangout bareng Ngopi-ngopi cantik bareng Ngegiba bareng Main games bareng gimana Boleh dong Boleh ya Boleh ya Kita masukin lagi Oke Kita bakalan main games Ini gamesnya pernah gak pernah Aku kasih dulu ini kipas-kipas asmaranya Terima kasih Kipas-kipas asmara Itu ada checklist berarti untuk pernah X berarti untuk gak pernah ya Oke Ini sekaligus ngecek Se bestie apa sih kalian udah Ngeblendnya gitu Nasibnya sama apa enggak gitu loh Pengen ngecek Oke ada beberapa pertanyaan Nanti jawabnya setelah aku hitung Satu dua tiga gitu ya bareng ya Pertanyaan pertama Pernah atau gak pernah Jadi budak cinta Tiga dua satu Kita kan Kita sendiri kan Iya Diri sendiri Oh pernah Iya lah Mendalami banget Kalau dari Simsalabim ya Oke Lama gak tapi jadi bucinnya? Lama gak pernah jadi bucin? Kira-kira aku bangunnya itu Agak apa waktu Iya sadarnya gitu Sadarnya lama ya Lama Jangan-jangan sadarnya setelah ada Simsalabim cinta Oke Pertanyaan kedua Pernah atau gak pernah Saling kesel satu sama lain? Tiga, dua, satu Eh kepentok Gak pernah? Gak pernah Wow besti banget ya Kalo kesel ngomong langsung di depan gak? Oh gitu Tapi selama ini sejauh ini sih ya Kesel Gak kesel-kesel banget sih Oh artinya ya kalo misalnya bete Diomongin gitu ya Gak jambakan-jambakan ya kan? Oke Baiklah Harus akrab selalu ya Pernah yang ketiga Pernah gak pernah Mencoba Genre musik lain Selain Dangdut Tiga, dua, satu Oke Seperti yang tadi ya Kalo Rachel memang udah Antara pop dan dangdut Udah pernah dicobain dua-duanya Oke Next Pernah gak pernah Dengar musik dangdut Tapi gak joget Tiga, dua, satu Kayaknya enggak Gak mungkin ya Pasti selalu akan bergerak ya Joget ya Oke Dan Indonesia banget kan Kita Indonesia pasti Iya lah Pemerintah satu bangsa loh Pemerintah satu bangsa Bener Pernah gak pernah Gugup pas lagi nyanyi Atau perform Tiga, dua, satu Pernah Iya pernah Se-nerves apa sih kalian Masalnya Ini kan masih lumayan ya Duo ya Bisa saling support Tapi Gugupnya tuh sampai kayak gimana Gitu Paling Parah gak sih Gugupnya Atau cek aja Iya Cek-cuek aja sih Cuman karena kita kan Belajar Suka banyak belajar Justru dengan adanya Kita kayak Grogi Takut itu Memicu kita Buat mengembangkan Bakat lagi Oke Jadi lebih Oke nih Panggung mana aja Bisa gue Mental gitu Merti mental Kan nanti kan Panggung-panggung Pilkada kan Nanti mau Goyang sekop-sekop Goyang sekop-sekop tuh Gimana ya Sekop-sekop itu loh Oke oke Pernah gak Ini terakhir Pernah gak pernah Kepikiran Untuk gak 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 Untuk Tidak menyanyi lagi gitu Untuk sekarang Gak ya Masih awal ya Masih gaspol ya Apa mungkin ini udah jadi Dunia yang Dunia yang lagi Yaudah ini sekarang Dunia Vika dan Rachel nih Gitu Udah Udah cinta banget nih sekarang Di dunia ini Udah cinta banget Apalagi kita gak besi ya Apalagi sama besi Oke Ini Kedepannya kalian Bakalan ada Project apa sih Paling deket Karena kan ini Menyangkut promo Nih Simsalabim cinta nih Harus gaspol dong Ada apa nih Yang paling Paling deket Yang bakalan dilakuin Sama besi Apa besi Oke Show-show ya Oke Show-show Showcase ke Mungkin Media gitu Ke media juga Kayak Nyanyi ke Kabupaten Off-air juga Oke Keseluruh Indonesia Kalau di panggung Nah itu tuh menarik tuh Kadang kan Panggung-panggung yang di daerah Mereka kan juga Udah punya segmen Masing-masing Apalagi dangdut ya Paling kenceng gitu kan ya Ada gak sih Sejauh ini Pas kalian manggung Gak diterima Atau lebih banyak Sebenernya Malah lebih di Ya malah lebih seru Apa nih Bestie you Joget bareng Apa gimana Ada gak pengalaman Gak enak ya Belum sih Belum ada ya Sejauh ini belum ada sih Karena baru launching Oh oke Berarti ini baru Baru ngawalin ya Calling-callingan ya Oke Bestie ya Semoga banyak panggung Yang bisa Dijajaki oleh Bestie ya Oke Tapi Inspirasi Musik dangdut Kalian Sebenernya siapa Kalau misalnya Ini menarik nih Soalnya kan yang satu Rachel kan Gak terlalu Belum Gak dangdut banget Sementara Vika juga model nih Sebenernya nih kan Nah Tapi Inspirasi Mungkin penyanyi dangdut Atau Sosok-sosok Di dunia dangdut Kalau aku Inspirasi penyanyi dangdut Ya Ayu Ting Ting Oh Ayu Ting Ting Mencari alamat ya Kesana kemari Kenapa Ayu Ting Ting Vika? Karena dia selain bernyanyi Dia juga kayak Jadi pelawak juga kak Oh kamu emang mau ngelawak ya? Gak sih Tapi kalau lucu banget Mungkin dia suka Dia multi-talent Talenan lah ya Multi-talentan Multi-talenta Maksudnya gitu Multi-talenta maksudnya Oh oke Jadi Sosok yang Sosok yang Entertainer Komplit Trainer Kalau Rachel Ada gak? Soalnya kamu yang lebih dulu Sebenernya di Musik ya Eh keren loh Bunda Rita Bunda Rita Roma Bunda Rita Siapa siapa Enggak sih Maksudnya Enggak terlalu Enggak terlalu ngikutin kali ya Oh oke 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 Tapi setidaknya jadi Dengan sekarang Jadi learning by doing Siapa tau nanti Menemukan ya Soalnya kan ini emang Masti kalian juga 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 masih Belajar juga Di Di musik dangdut kan ya Right Oke Dan ini proyek Proyek terdekat Kalau untuk promo Dari Simsalabim Cinta Ada gak kayak Challenge Biasanya kan ada video-video challenge Karena kan pasti sangat Memanfaatkan medsos kan Apa yang Apa yang dilakuin Siapa tau ada challenge-challenge Kayak challenge Bikin video Sekreatif mungkin sih Oh dari Beberapa platform Buat Rita Yang the best video Pake lagu Besti Dapat tadi apa Besti? Itu 2 juta Oke Pemenang pertama Dapat 1 juta 2 500 Dan terusnya 2,5 2,5 Ini serius Vick? Iya Oh gitu Bikin challenge Udah ada kok Udah mulai trust issue Yang mau ngomongan dia nih Soalnya udah kayak ngelawak Mulu dari tadi Oh serius Tegang-tegang banget gitu loh Oh iya Oh jadi challenge-nya nih Ada bisa dapet Dapetin duit ya Uang sejutan Wow seru banget Bisa kenalan juga Sama Vika dan Rachel dong Pastinya ya Pasti banget dong Jadi buat kalian Buat video Buat video yang semenarik Besti Semarik Semarik mungkin Semarik Semarik Oke sampai terdengar Di seluruh Indonesia Bahkan di planet-planet lainnya ya Oke untuk Simsalabim Cinta ya Dan harus pake Goyang Besti Itu tadi ya Tergantung sih Tergantung mau pake Goyang Besti Atau ya Terus lah dia mau pake Parodin apa Dia manjat-manjat pohon ke Manjat-manjat apa ke Yang apa-apa Yang penting Ada asuransi ya Pokoknya Pokoknya Serepot mungkin Sebenernya Jatohnya Jadinya ya Oke Se-effort Se-effort dan Serepot mungkin Untuk Bisa dapetin Uang kejutan itu tadi Dan mungkin bonusnya Bisa jadi Bestinya Vika dan Rachel Eh udah mulai ini gak sih Ada Ada nama-nama Fans Atau apa gitu ya Yang mungkin udah mulai dibentuk Apa tuh Besti My My Besti My Besti Oke Aku udah bisa dong ya Kita udah bisa dong ya Ke Charlie Eh ke Charlie 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 mulu ya Ini belum-belom Karena kita belum terlalu Besti Nanti kalau kita udah Besti Kayak udah gak salah-salah lagi Nyebutin nama aku Biar enakan Charlie gitu Iya oke Oke kalau gitu Kita udah bisa Ngedengerin Simsalabim Cinta Ini dimana aja sekalian Kalian bisa mungkin Promokan Simsalabim Cinta Monggo Spotify TikTok Instagram Youtube Cek Semuanya udah ada Semua platform musik Udah ada Bisa denger Simsalabim Cinta Buat di Youtube Apa TAPRO Music and Publishing Oke Mungkin untuk Instagramnya Vika atau Rachel Bisa-bisa Instagramnya Vika.chow89 Rachel underscore CLR Oke Aku gak usah ya Kecuan mereka Soalnya Gak apa-apa Kak Siapa-siapa aku namanya Cakri Cakri Oke kalau gitu Vika Rachel Thank you Bestie My Bestie Thank you banget Sukses Di debut Di debut kalian Ini semoga My Bestie Makin banyak Itu tadi ya Cita-cita dia ya Panggung pilk ada dulu nih ya Di gaspol ya Itu kan semakin Makin banyak panggung Semakin dikenal Semakin besar lah Sesuai dengan namanya Bestie Yes Thank you again For coming So Masih ada Tamu kita berikutnya Masih ngejengjit kita Di sekret berikutnya Ada siapa Jangan kemana-mana Tetap di Soundcore Podcast Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan kemudian